Pak Ramlan, ini jenengan apa yang jenengan aktivitas tiap saat, tiap momen-momen tertentu, misalnya hari-hari Suruh 17 Agustus itu kan jenengan punya usaha, usaha, sewan kostum dan sebagainya. Tolong diceritakan sejarahnya singkat dan apa yang tersedia di sini, Pak Pak Mas. Oke, untuk masalah kostum-kostum, sini sedia semua ya Pak ya. Dari kuda lemping ada, topeng ngireng ada, gedruk juga ada, warok juga ada, apalagi tarimbali. Dan leak selengkapnya dengan barung juga ada. Dan alat musik juga bisa. Terus sensitif tapi perlu juga. Ini kalau misalnya kita nyewa kostum, model topeng ngireng, itu satunya berapa, terus bentuknya yang bagaimana? Topeng ngireng itu dari harga Rp40.000 sampai Rp70.000. Yang Rp40.000 biasa, modelnya kalau badung ya seperti ini Pak, yang bawah. Kalau yang Rp50.000, padang sudah pakai ini, guluk seperti ini. Oke, itu yang berapa itu? Ini yang Rp50.000. Rp50.000. Yang Rp70.000 yang ini? Yang agak moncer tinggi, agak banyak pernik-perniknya ya. Iya, agak tinggi. Kalau leak misalnya berapa? Kalau leak macam-macam, yang ini Rp300.000. Yang putih ini? Iya. Yang ini cuma Rp150.000. Yang tengah ini ya? Iya. Yang itu Rp250.000. Rp250.000. Itu? Itu komplit satu pakaian. Satu pakaian, ya. Kalau pakaian jarang kepangnya sendiri? Kalau pakaian jarang kepang sendiri? Masuti satu pakaiannya itu berapa? Satu pakaian kalau kuda lumping 70-an. 70-an. Biasanya ada berapa kalau pemain topeng ireng, terus kuda lumping? Kalau kuda lumping kan bisa 17 orang, bisa 15 orang juga bisa. Kalau topeng ireng kan tergantung kalau acara misalnya grup, kan cuma 13, 14. Tapi kalau acara Rtm bisa 21, bisa 40. Itu bikinan sendiri semuanya? Iya. Kalau Anda juga menerima pesanan beli atau? Iya, bisa. Bisa. Menerima pesanan dan model bisa. Bisa di-besawarakat ya? Bisa. Termasuk harga? Harga. Kalau saya bikin semakosim itu, saya ikut dananya. Misalnya adanya, saya punya segini, itu bisa enggak? Betul. Nanti saya kan bisa, saya bisa menegu-negu. Tapi asumsinya kira-kira paling tidak ya sekitar 300-an itu per unit ya, sekitar itu. Kalau topeng ireng untuk satu orang, kalau misalnya yang sudah layak ya, sudah layak ya 1 juta. Itu roto-roto mending ya, tapi lebih, kalau bisa 2 juta lebih bagus lagi. 2 juta lebih bagus lagi, kalau sama keroncong itu masih keroncongan sudah penuh. Kok keroncongan? Keroncong kerincingan. Oh, kerincingan. Sudah teka kerincingan ya? Sudah 1,5 itu sudah pakai kerincingan, tapi kan isi sedikit. Kalau 2 juta mungkin yang ditambah kerincing sama asisoris-asisoris. Kalau gedruk? Kalau gedruk itu model topeng. Topeng ada yang pakai rambut udara, ada rambut sintetis. Kalau rambut udara lebih mahal. Kalau disewakan naca per topengnya berapa? Kalau gedruk 70 sama 100. Itu sudah sama kostum termasuk komplit ya? Tinggal pakai, tinggal bentas. Iya, tinggal bentas. Soalnya apa? Ini agak sedikit mahal yang berbeda kan? Kalau saya agak lebih mahal karena yaitu pembuatannya lebih rumit dan barangannya kan lebih mahal. Banyak ya? Iya, banyak lebih mahal. Jenengan punya kegiatan seperti ini sudah berapa tahun ya mas? 7 tahun. 7 tahun? Mulai tahun berapa kira-kira? Berarti kalau 7 tahun ya 2011. Dan sudah siap melayani ada berapa banyak di sini mas? Paling tidak satu peletong yang mencoro baris itu punya ya? Punya. Misalnya kuda depang itu semua kan ada tadi disebut. Iya. Ada KB ya? Komplit ya? Yang belum ada apa mas? Yang belum ada ya sini ada Sureng yang belum ada. Belum ada kalau Sureng. Sureng itu wajib Mataramah ada ya? Iya. Yang belum ada ya. Aku mendukai kostum yang belum ada ya. Ada. Kalau misalnya memang minat ya bisa. Bisa di... Bisa di... Banyakkan. Ini barongan? Barong... Barong... Barong cat. Barong cat itu 300 dari sini diambil sendiri. Barong kucing itu? Iya. Barong kucing. Itu piala apa mas itu? Itu piala gedruk. Waktu bagaimana? Waktu kita pintas festival di Mudur. Juara? Juara satu. Juara satu. Itu se... Keduh Pawasa Jawa Tengah, Pawasa Kabupaten Magelang. Se... Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Juara satu tahun berapa? Ini tahun... Juara Tengah, Pawasa Jawa Tengah, Pawasa Jawa Tengah, Pawasa Jawa Tengah. Masa Asal-San misalnya tinggal tari aja. Kalau disini kan misalnya buat festival, buat aduan dikasih cerita. Dikasih cerita dan ceritanya. Biasanya ceritanya apa ya kalau betul? Kalau saya mengambil ceritanya Mak Lampir. Hmm gitu ya. Jadi Mak Lampir. Mak Lampir menjadi apa ya? Ibadinya. Ajarin murid-muridnya. Muridnya kan iblis para iblis ya. Itu gedruk-gedruk. Jadi memang menceritakan hal yang negatif. Tapi diolah menjadi positif ketika dijadikan tarian ya. Jadi tidak harus mengambil pahlawan-pahlawan. Tapi sisi lain, sisi mistik ya. Iya, sisi mistik. Maksud. Terima kasih telah menonton